Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januita Sreger, Guru Bidang Studi Matematika, SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10. Kali ini kita akan membahas pertidak samaan kuadrat. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pertidak samaan rasional dan irasional. Rasional itu untuk pecahan, irasional untuk bentuk akar. Setelah kamu pahami dua pertidak samaan yang sebelumnya, saya yakin kamu bisa dengan mudah menyelesaikan pertidak samaan kuadrat ini. Langsung saja kita bahas. Kita mulai dengan bentuk umumnya. Bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Sesuai dengan empat tanda pertidak samaan dari 0. Langkah-langkahnya untuk menentukan penyelesaiannya. Langkah-langkahnya ya. Kita mulai dari step by step. Hampir sama langkah-langkahnya untuk menentukannya itu hampir sama langkah-langkahnya. Seperti langkah-langkah pertidak samaan yang kita pelajari sebelumnya ya. Langkah pertama ya. Langkah pertama adalah kamu samakan dia dulu dengan 0. Berarti dia AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi tanda pertidak samanya diganti dengan tanda sama dengan. Langkah kedua. Nah kita cari akar-akarnya. Berarti dengan apa mencari akar-akarnya? Kita faktorkan. Faktorkan ya. Kamu faktorkan dengan cara yang kita pelajari juga sebelumnya ya. Untuk memperoleh nilai X1 dan X2. Di SMP juga kamu sudah belajar bagaimana memfaktorkan dari persamaan kuadrat. Langkah ketiga. Kita gambarkan nilai X1 dan X2nya itu ke garis bilangan. Berarti gambar garis bilangannya. Gambar garis bilangan yang menandakan posisi X1 dan X2. Langkah keempat. Kita beri tanda daerah. Tanda daerahnya. Dengan apa tanda daerahnya? Sudah kita pelajari juga. Dengan apa? Dengan titik uji ya. Berarti tanda daerah dengan titik uji. Oke. Dan yang terakhir. Kita ambil penyelesaiannya. Berarti menentukan penyelesaiannya. Menentukan daerah mana sih yang kita ambil gitu ya. Menentukan daerah penyelesaian. Dengan konsep yang sama juga seperti yang perhidat seluruh sebelumnya. Kalau nanti lebih besar yang soalnya. Maka yang diambil nanti daerah positif. Kemudian nanti kalau dia soalnya lebih kecil. Yang diambil adalah daerah negatif. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Agar kamu lebih paham dengan langkah-langkahnya. Oke. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soalnya. Tentukanlah nilai X yang memenuhi pertidak samaan kuadrat. X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 lebih besar sama dengan 0. Oke. Langsung saja kita selesaikan dengan langkah-langkah yang kita pelajari tadi. Yang langkah pertama. Langkah pertama apa tadi? Kita samakan dulu dia dengan 0 ya. Berarti X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Sudah selesai. Yang kedua adalah kita cari akar-akar dengan cara memfaktorkan. Kamu faktorkan dia. X kuadrat dikurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Itu nanti akan diperoleh nilai X1 dan X2. Berarti dengan cara yang kita pelajari sebelumnya ya. Ini kan tadi A-nya 1. Kemudian B-nya minus 4. C-nya sama dengan minus 5. Cara ini berlaku kalau A-nya 1. Kebetulan A-nya sudah 1. Berarti kita harus mencari dua bilangan. Kalau kita jumlahkan dia minus 4. Kalau kita kalikan dia sama dengan minus 5. Ini disele-sele ya. Saya ingatkan lagi biar kamu tidak lupa. Berarti itu bilangannya berapa? Yang minus 5 dengan 1. Kemudian minus 5 dikali 1 juga hasilnya minus 5. Pas ya? Maka faktornya ini adalah X kurang 5. Karena 5-nya negatif dikali X tambah 1 sama dengan 0. Maka faktornya X sama dengan 5. Atau X sama dengan minus 1. Sudah dapat nilai X-nya. Kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga adalah gambarkan dia di garis bilangan. Kamu gambarkan ke garis bilangan. Ini garis bilangan X-nya. Posisinya minus 1 dengan 5. Jadi di sini minus 1. Di sini 5. Soalnya kan tadi menggunakan sama dengan ya. Berarti otomatis dia sudah bulat penuh dia. Karena dia menggunakan sama dengan. Paham ya? Sampai di sini ya. Sekarang kita masuk langkah keempat. Langkah keempat itu apa? Tanda daerah. Tanda daerah itu dengan titik uji. Kamu bisa mengambil masing-masing titik yang mewakili untuk daerah. Daerahnya yang mana? Saya beri tanda ini ya. Seperti di pembelajaran sebelumnya. Kasih dia tanda garis untuk membagi daerah. Di sini ada 3 daerah. 1, 2, 3. Dan pada umumnya memang hanya 3 daerah yang ada di garis bilangan. Ini daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah kamu ambil titik ujinya. Untuk daerah pertama ambillah sembarang titik yang mewakili daerah ini. Berarti kan ini di kanannya 5. Maka lebih besar dari 5. Kita mulai tetangga terdekatnya adalah X sama dengan 6. Kamu masukkan ke dalam persamaan ini. Berarti 6 kuadrat jadinya ya. Saya ambil ya 6 kuadrat. Dikurang 4 dikali 6. Kemudian dikurang 5. 6 ini kan 36. 36 dikurang 24 dikurang 5. Maka nanti dia menghasilkan daerah yang positif. Jadi nanti ketika kamu operasikan nilainya. Dan dia hasilnya itu positif. Maka di daerah ini menandakan dia daerah positif. Jadi enggak usah sampai akhirnya. Langsung saja ini 36 dikurang 24 dikurang 5. Pasti nanti menghasilkan bilangan yang positif. Nah kemudian untuk daerah ini. Boleh ngambil juga bilangan yang ada di sini. Bisa diwakilkan oleh 0 ya. X sama dengan 0. Nah kamu substitusi dia ke dalam persamaan ini. 0 dikurang 4 dikali 0. Berarti dia 0, 0 dia dikurang 5. Jadinya minus ya. Karena dia hasilnya minus 5. Berarti negatif. Atau juga pakai cara yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Cukup satu daerah yang kamu beri tanda. Untuk daerah-daerah lain tinggal kamu ganti-ganti. Berarti kalau di sini positif, negatif. Maka di sini hasilnya positif. Kelang-kelang itu berbeda tanda dia. Jadi enggak perlu ambil titik uji untuk ketiga daerah. Ambil saja satu daerah. Tinggal nanti tandanya kamu ganti-ganti. Paham ya? Selanjutnya kita ke cara yang kelima. Kita ambil daerah penyelesaiannya dengan solusi sesuai dengan tanda soalnya. Kalau tanda soalnya lebih besar maka kamu ambil daerah positif. Kalau soalnya lebih kecil maka kamu ambil daerah yang negatif. Nah soalnya itu adalah lebih besar. Maka yang kita ambil adalah daerah positif. Daerah positif itu yang ini. Kemudian juga yang ini. Nah ini tidak boleh karena dia negatif. Berarti solusinya di kiri minus satu. Berarti dia lebih kecil dari minus satu. X lebih kecil sama dengan minus satu. Atau X di kanannya lima. Berarti lebih besar sama dengan dari lima. Kalau dua daerah maka penghubungnya adalah atau. Tetapi kalau dia nanti terkukung itu biasanya menggunakan di antara. Sudah dapat daerahnya. Tinggal kita buat himpunan penyelesaiannya. X di mana? X lebih kecil sama dengan minus satu. Atau X lebih besar sama dengan lima. X elemen bilangan real. Paham kan? Dan mudah. Semoga kamu bisa mengerti. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari dua X kuadrat dikurang lima X. Ditambah tiga lebih kecil dari nol. Kita jawab dengan secepat-cepatnya. Karena kamu sudah paham di contoh soal yang pertama. Oke langsung saja kita bahas ya. Kita masuk langkah yang pertama. Berarti samakan dia dengan nol. Berarti dia dua X kuadrat. Dikurang lima X. Ditambah tiga sama dengan nol. Masuk langkah kedua. Kamu faktorkan ya. Kalau kita faktorkan ini A-nya. Sebelum kita faktorkan ya. Ini A-nya dua. B-nya minus lima. C-nya tiga. Nah dengan cara yang biasa kita gunakan. Itu kan syaratnya A-nya harus satu. Jadi kita harus membuat satu dulu koefisien dari X kuadratnya. Bagaimana caranya? Sudah pernah juga saya ajarkan. Kalikan dua ini ke ujungnya. Jadi hasilnya X kuadrat dikurang lima X ditambah dua kali tiga jadi enam. Sama dengan nol. Nanti hasilnya kita bagi dengan sesuai yang kita kalikan tadi. Koefisien dari X kuadratnya. Kalau di sini kan sudah dapat ya. A-nya satu. B-nya minus lima. C-nya enam. Kita bisa menggunakan cara itu ya. Berarti ada dua bilangan. Yang kalau dijumlakan hasilnya minus lima. Dan dikalikan hasilnya enam. Kamu bisa mencari di sele-sele. Nanti kamu temukan jadinya X kurang dua. Dikali X kurang tiga. Sama dengan nol. Karena minus dua dikurang tiga dia minus lima. Minus dua dikali minus tiga dia hasilnya enam. Oke dari sini ya hasilnya X sama dengan dua. Atau X-nya sama dengan tiga. Seperti yang tadi saya ucapkan. Kalau kamu sudah mengalikannya dengan koefisien dari X kuadrat. Maka nanti hasilnya harus kamu bagi sesuai dengan yang kamu kalikan tadi. Tadi pengalinya dua. Maka hasilnya kamu harus bagi dengan dua. Ini jadinya dua bagi dua. Di sini jadinya tiga per dua. Oke. Maka diperolehlah X-nya sama dengan satu. Atau X sama dengan tiga per dua. Tiga per duanya enggak usah kamu jadikan pecahan desimal. Berarti yang kita pindahkan ke langkah ketiga. Ke garis bilangan adalah X sama dengan satu. Dan X sama dengan tiga per dua. Saya masuk ke langkah berikutnya. Saya buat garis bilangan X-nya. Antara satu dengan tiga per dua mana yang lebih kecil? Satu atau tiga per dua? Oke. Ternyata yang lebih kecil benar ya. Yang paling kecil itu adalah satu. Di sini dia tiga per dua. Karena tiga per dua itu satu koma lima. Oke. Karena soalnya tidak menggunakan tanda sama dengan berarti dua-duanya bulat kosong. Kemudian kita kasih daerah ya. Nah kembali lagi tiga daerah yang terbentuk. Kita masuk ke langkah selanjutnya. Beri tanda daerah yang sudah kita buat tadi ya. Daerah satu, daerah dua, daerah tiga. Dengan mengambil salah satu titik uji. Terserah kamu pakai daerah yang mana. Kita ambil daerah yang X-nya sama dengan nol ya. Nah X sama dengan nol itu ternyata berada di kirinya satu. Nah kita substitusi nol ini ke dalam persamaan. Mau ke persamaan ini ke sini sama ya hasilnya ya. Kita masukkan dia jadinya dua kali nol kuadrat nol. Dikurang lima kali nol nol ya. Tambah tiga. Hasilnya kan positif ya. Maka daerah ini ditandakan dengan positif. Nah untuk daerah kedua tinggal kamu ganti-ganti saja tandanya. Positif jadi negatif. Di sini jadinya positif. Kalau di sini negatif berarti negatif, positif, negatif. Kelang-kelang satu berubah tandanya. Langkah terakhir ya. Kita ambil daerah penyelesaiannya dari sesuai dengan tanda soalnya. Tanda soalnya itu lebih kecil. Berarti yang kamu ambil adalah daerah negatif. Daerah negatif itu di tengah. Terkukung dia ya. Terkukung di antara keduanya. Maka penyelesaiannya kalau dia sudah terkukung. Berarti di antara. X-nya itu di antara satu dengan tiga per dua. Paham ya? Langsung saja ke himpunan penyelesaiannya. X di mana? X di antara satu dengan tiga per dua. X elemen bilangan real. Selesai ya. Dan semoga kamu bisa mengerti. Sampai jumpa. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, komen, and share. SMA Islam Marijam. Unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.